Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video ini aku mau berbagi pengalaman meloloh anakan burung pipit dan ini juga bisa dipakai untuk meloloh anakan burung loh beth park dan lain-lain pokoknya yang makan biji-bijian alat lolohnya aku pakai suntikan tapi bagian ujungnya dikasih pentil dan sepeda supaya tidak melukai mulut anakan burungnya yang nah untuk pakan lolohnya aku pakai bubur loloh khusus untuk burung tapi kalau emang enggak ada bisa pakai bubur bayi juga buburnya diseduh dengan air hangat jangan terlalu encer juga jangan terlalu kental aku biasa kasih makan setiap 4 jam sekali dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam artinya dalam satu hari si anakan itu makan empat kali ini tergantung usia anakannya juga ya kalau baru menata sampai usia seminggu mungkin bisa enam kali kasih makan dan di akhir video nanti aku juga mau tunjukin burungnya pas udah dewasa Oke selamat menonton selamat menonton! 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 selamat menonton!